Pada tahun 1936 di Washington, Amerika Serikat, terlihat seorang pria bernama Joe Rance, seorang pria berusia 21 tahun yang hidup di sebuah mobil rongsokan. Ia tinggal di sana karena ibunya telah meninggal dan sang ayah pergi meninggalkannya saat ia masih berusia 14 tahun. Meskipun demikian, Rance adalah pria yang sadar tentang pentingnya pendidikan. Sehingga, meskipun harus bekerja serabutan, Rance tetap melanjutkan sekolahnya hingga sampai ke universitas. Di universitas, Rance mempunyai seorang teman bernama Roger Morris yang nasibnya sama dengan Rance. Ia tidak mempunyai tempat tinggal dan harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Selain Morris, Rance juga mempunyai sahabat sejak ia masih SD. Dia bernama Joyce, seorang wanita yang Rance cintai. Namun karena kondisinya yang mohon maaf miskin, Rance tidak berani mengungkapkan perasaannya. Setelah jam kuliah berakhir, Rance dipanggil ke ruang administrasi kampus karena ia sudah nunggak bayar uang kuliah selama satu semester. Namun karena saat itu Rance sedang tidak punya pekerjaan dan tidak ada uang yang tersisa, ia lalu meminta pada staff di sana untuk diberi kelonggaran waktu. Dan setelah proses negosiasi yang panjang, staff itu memberikan waktu Rance selama dua minggu. Dan jika selama dua minggu Rance tidak juga membayarnya, maka Rance akan dikeluarkan dari kampus. Setelah itu, Rance melamar pekerjaan sebagai kuli bangunan. Dan ternyata, di sana juga ada mahasiswa lain bernama Don Hume yang ikut melamar pekerjaan itu. Namun sayangnya, baik Rance ataupun Don tidak ada yang diterima. Meskipun demikian, Rance tidak berputus asa. Ia lalu pergi ke papan informasi untuk mencari lowongan pekerjaan. Dan sesampainya di sana, ia malah bertemu Morris yang ternyata juga sedang mencari pekerjaan karena ia sudah merasa muak dengan sikap majikannya. Di momen itu, Morris lalu mengatakan pada Rance, kalau saat ini semua lowongan telah terisi, sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk mendapatkan pekerjaan. Mendengar hal itu, Rance lalu pergi dan mencoba mencari alternatif lain untuk mendapatkan uang. Namun sayangnya, hingga larut malam, Rance belum juga mendapatkan solusi untuk masalahnya. Keesokan harinya, Rance sedang bersama Joyce di perpustakaan. Dan Morris tiba-tiba datang dan memberi kabar pada Rance, kalau hari ini ada cara untuk mendapatkan uang dan tempat tinggal. Mendengar ada hal penting yang akan dibicarakan Morris pada Rance, Joyce lalu pamit dan pergi meninggalkan Rance. Setelah Joyce pergi, Morris menjelaskan pada Rance, kalau hari ini tim dayung junior Universitas Washington sedang membutuhkan anggota baru. Dan untuk menjadi anggota tim pendayung, banyak mahasiswa yang sudah mendaftarkan diri untuk melakukan seleksi. Karena jika salah satu mahasiswa berhasil lolos seleksi, maka ia akan mendapatkan gaji dan tempat tinggal yang layak. Mendengar hal itu, Rance dan Morris langsung pergi ke garasi perahu untuk mengikuti seleksi. Dan sesampainya di sana, ternyata pesaingnya sangat banyak. Sehingga, Rance yang tidak memiliki pengalaman mendayung, ia merasa pesimis. Meskipun demikian, Morris terus meyakinkan Rance kalau mereka berdua pasti akan lolos seleksi. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba pelatih tim dayung yang bernama Al datang menemui para peserta. Di sana pelatih Al menjelaskan, kalau hari ini tim pendayung Universitas Washington sedang mencari 8 orang untuk memperkuat tim juniornya. Pelatih Al juga menegaskan, balap perahu dengan 8 pendayung adalah olahraga tersulit di dunia. Sehingga, proses seleksi tidak akan mudah. Karena dari tahun ke tahun sudah banyak mahasiswa yang telah mencoba mengikuti seleksi. Namun karena seleksi terlalu berat dan membuat tubuh mereka sakit, para peserta itu memilih menyerah dan mengundurkan diri. Dan untuk menutup penjelasannya, pelatih Al mengatakan, kekuatan manusia biasa tidak akan mampu untuk ikut dalam olahraga ini. Dan jika ada yang ingin mengundurkan diri, ia sudah mempersilahkannya. Meskipun belum pernah mendayung, Rans dan Morris tetap nekat untuk mendaftarkan seleksi. Dan saat sedang mendaftar, Rans bertanya pada salah satu staff pelatih di sana tentang jumlah upah jika ia berhasil lolos seleksi. Namun staff pelatih itu yang bernama pelatih Boles tidak menjawabnya. Ia malah menyuruh Rans untuk segera bersiap-siap karena tes fisik akan segera dimulai. Mendengar hal itu, Rans pun menurutinya. Selesai seleksi, pelatih Al tampak kurang puas dengan performa peserta kali ini. Karena kebanyakan dari mereka belum memiliki pengalaman mendayung. Di momen itu, Rans yang masih penasaran dengan upah yang diterima jika ia lolos seleksi lalu bertanya pada pelatih Al. Apakah upah dari mendayung bisa untuk membayar kuliah selama satu semester? Dan pelatih Al yang mendapat pertanyaan itu justru merasa kaget. Karena sebelumnya belum pernah ada peserta seleksi yang menanyakan tentang upah. Dan untuk menenangkan perasaan Rans, pelatih Al mengatakan kalau upah mendayung sangat cukup untuk membayar kuliah. Namun akan lebih baik jika Rans fokus pada proses seleksinya. Mendengar hal itu, Rans pun merasa sangat lega. Malam harinya di rumah, pelatih Al curhat pada istrinya yang bernama Hazel. Kalau ia, merasa khawatir dengan tim dayung junior Washington karena sampai saat ini, ia belum menemukan tim yang solid untuk dibawa ke turnamen regatta. Sementara itu, rival tim dayung Washington yaitu tim dayung Universitas Cal terlihat sudah sangat siap untuk berkompetisi. Mendengar curhatan suaminya, Hazel lalu mendoakan yang terbaik untuk tim junior Washington. Keesokan harinya di kampus, karena tes fisik dari pelatih Al yang sangat berat, Rans dan Morris merasakan kelelahan dan pegal-pegal di seluruh tubuhnya. Sehingga, saat dosen sedang mengajar, Rans dan Morris ketiduran sampai mendengkur. Selesai mata kuliah, meskipun dengan badan yang masih sakit, Rans dan Morris kembali ke bengkel perahu untuk melanjutkan proses seleksinya. Hari-hari pun berlanjut dan proses seleksi telah berakhir. Pagi itu di perpustakaan, Joyce menemui Rans dan mengabarkan kalau hari ini adalah pengumuman seleksi tim dayung junior. Sehingga, Joyce meminta pada Rans kalau Rans lolos seleksi, maka Rans harus mengajak Joyce menaiki perahu dan mengajarinya cara mendayung. Mendengar hal itu, Rans pun menyanggupinya. Setelah itu, Rans pergi ke bengkel perahu untuk mendengarkan hasil seleksi. Dan dari nama-nama yang lolos seleksi adalah Don Hume, seorang pria yang beberapa hari lalu melamar pekerjaan bersama Rans. Lalu ada Han, Macmillan, Dai, Morris, White, Adam, Rans, dan untuk pemain cadangan, pelatih Al memilih Koi. Selesai mengumumkan itu, pelatih Al meminta pada sembilan pemainnya untuk merayakan keberhasilan mereka dengan tujuan sembilan pemain itu bisa lebih saling mengenal dan bisa membangun kemistri agar bisa menjuarai kompetisi regatta. Mendengar hal itu, mereka pun merayakannya di malam hari. Saat Rans sedang bernyanyi bersama, ia teringat janjinya pada Joycey. Sehingga, malam itu juga, Rans pergi menemui Joycey di asramannya dan mengajaknya ke danau untuk menaiki perahu. Di tengah-tengah ningnya malam, sambil menikmati indahnya danau, Joycey mengatakan, seorang pendayung biasanya akan cepat terkenal karena radio ataupun surat kabar selalu membicarakannya. Dan saat Rans terkenal, ia menjadi merasa takut kalau suatu hari nanti, Rans akan melupakannya. Mendengar kekhawatiran Joycey, Rans selalu meyakinkannya dengan mengatakan, Aku tidak akan bisa melupakanmu bahkan jika aku mau melupakannya. Mendengar hal itu, Joycey sangat lega dan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, Joycey meminta pada Rans untuk menempikan perahunya karena besok ada jadwal pagi di kampusnya. Keesokan harinya, karena Rans telah terpilih menjadi delapan tim dayung, ia mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan gaji untuk membayar kuliahnya. Dan setelah itu, Rans kembali ke bengkel perahu untuk latihan mendayung dengan timnya. Namun sebelum itu, pelatih Al memberikan posisi pada masing-masing orang karena pada setiap posisi memiliki perannya masing-masing. Untuk menjaga keseimbangan perahu tetap berada di jalurnya, pelatih Al mempercayakan pada Morris, Day, dan Adam. Sementara untuk posisi mesin perahu, diberikan kepada White, Mike Millen, dan Han. Sementara untuk Rans dan Hume, diberikan posisi mengatur kecepatan perahu. Dan untuk joki perahu, akan diisi oleh pendayung senior di tim Washington yang bernama Glenn. Setelah semua posisi disiapkan, latihan pun dimulai. Malam harinya setelah selesai latihan, Rans pergi ke ruangan pembuat perahu untuk melihat proses pembuatannya. Di sana, ia bertemu dengan George, seorang pria tua yang bertugas membuat perahu. Di momen itu, George bertanya pada Rans kenapa ia berada di sini. Rans pun bercerita, kalau dulu ayahnya adalah seorang tukang kayu, dan saat ia masih kecil, ia selalu merasa senang ketika membantu ayahnya membuat lemari ataupun meja. Sehingga, ketika ia melihat ada seorang yang membuat karya dari sebuah kayu, ia selalu merasa senang. Mendengar hal itu, George selalu mengatakan, kalau Rans ada waktu luang, Rans boleh membantunya. Dan sejak saat itu, Rans memiliki hubungan yang baik dengan George. Hari-hari pun berlanjut, dan Rans kini mempunyai tiga aktivitas di dalam hari-harinya. Paginya ia kuliah, siangnya latihan dayung, dan malamnya, ia membantu George untuk membuat perahu. Namun, meskipun pelatih Al sudah maksimal melatih tim dayungnya, ia masih merasa kecewa karena kecepatan tim dayungnya masih tertinggal jauh dari Universitas Rival. Dan karena hal itu, sponsor tim dayung Washington, yang bernama Ben, secara terang-terangan mengancam pelatih Al. Kalau sampai pada tahun ini, baik tim junior maupun tim senior Washington tidak memenangkan trofi regatta, maka ia akan berhenti mensponsori tim dayung Washington. Mendengar ancaman itu, pelatih Al menjadi cemas. Ia lalu membicarakan masalahnya pada pelatih Boles. Namun setelah sekian lama, mereka berdiskusi dan tidak menemukan solusi. George memberikan masukan pada pelatih Al. Ia bilang, kalau tim junior Washington punya potensi besar untuk menjadi juara. Namun yang salah di dalam tim junior Washington adalah jokinya. Mendengar hal itu, keesokan harinya, pelatih Al memanggil salah satu pemain dayung senior yang bernama Bobby ke ruangannya. Di ruangan itu, pelatih Al meminta pada Bobby menjadi joki untuk tim juniornya menggantikan Glenn. Mendengar hal itu, Bobby menolaknya. Karena bagi Bobby, dari tim senior turun menjadi tim junior adalah sebuah penurunan prestasi. Namun meski Bobby menolak, pelatih Al terus memaksa dan akhirnya, Bobby pun bersedia untuk menjadi joki di tim juniornya. Dan sore itu, Bobby langsung latihan bersama tim junior Washington. Dan dari apa yang Bobby lihat, tim junior belum ada kekompakan sama sekali. sehingga, meskipun mereka mendayung dengan sekuat tenaga, tetapi perahu tetap melaju dengan sangat lambat. Malam harinya, seperti biasa, Rans datang ke tempat George untuk membantu membuat perahu. Sambil mengecat perahu, George mengatakan pada Rans, kalau orang tua Rans pasti bangga memiliki anak yang tergabung ke dalam tim dayung. Mendengar hal itu, Rans selalu bercerita kalau ia telah hidup sendiri sejak usianya 14 tahun. Karena ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi, lalu ia pergi bersama keluarga barunya. Dan sejak saat itu, ia berjuang sendiri untuk makan dan pendidikannya. Mendengar cerita Rans, George pun merasa sangat prihatin atas apa yang telah menimpa Rans. Selesai membantu George, karena tim dayung junior ada jadwal piket, Rans pergi ke aula kampus untuk bersih-bersih. Dan di momen itu, semua tim dayung yang ada di sana merasa terkejut ketika mereka tahu kalau Don Hum yang pendiam ternyata bisa memainkan piano dengan sangat indah. Hari-hari pun berlanjut. Perahu baru buatan George yang akan digunakan untuk kompetisi regatta juga telah selesai dibuat. Dan karena kompetisi regatta tinggal satu minggu lagi, tim junior Washington melakukan latihan dengan sangat keras hingga malam hari. Satu minggu pun berlalu, tibalah pertandingan 2,3 km antara Universitas Washington melawan Universitas Cal. Setidaknya ada 100 ribu penonton yang memenuhi Dana Washington untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Di momen itu, pelatih Universitas Cal yang bernama Kai merasa sangat percaya diri untuk memenangkan pertandingan itu. Mengingat, pertandingan sebelumnya tim Universitas Washington selalu kalah dengan Universitas Cal. Di sisi lain, pelatih Al yang tahu kalau tim Universitas Cal memiliki pemain yang jauh lebih baik, lalu meminta pada tim Washington untuk meluncur dengan kecepatan stabil dan tidak usah menambah ataupun mengurangi kecepatannya. Hal itu dilakukan karena jika mereka beradu kecepatan, maka tim Cal akan menang. Mendengar hal itu, Bobby yang menjadi joki tim Washington merasa tidak setuju. Sehingga, ia meminta pada semua pendayung junior untuk mengikuti perintahnya. Karena menurut Bobby, jika perahu melaju dengan kecepatan stabil, maka secara otomatis tim Cal akan menjadi pemenangnya. Meskipun tim Washington bisa menang melaju dengan kecepatan stabil, itu harapannya sangat tipis. Karena itu akan terjadi jika tim Cal melakukan kesalahan dan setelah itu pertandingan pun dimulai. Awalnya tim Washington menuruti instruksi pelatih Al dengan hanya mendayung 28 kali dalam waktu 1 menit. Dan akibatnya, perahu tim Washington tertinggal cukup jauh dari perahu tim Cal. Melihat kondisi itu, Bobby yang menginginkan kemenangan tim Washington, ia lalu meminta pada tim pendayung untuk menambah kecepatannya dengan mendayung sebanyak 35 kali dalam waktu 1 menit. Dan hasilnya, tim Washington berhasil memenangkan pertandingan itu. Malam harinya untuk merayakan kemenangan atas tim Cal, tim Washington mengadakan pesta. Namun karena suara di tempat pesta sangat bising, Rance dan Joycey memutuskan untuk pergi meninggalkan pesta. Sementara itu, saat tim Washington sedang menikmati pesta dengan menari bersama teman perempuannya, Don terlihat hanya duduk dan tidak ikut menari. Meskipun ada seorang wanita di dekatnya yang menunggu ajakan Don menari. Namun karena Don memiliki sifat pemalu terhadap wanita, ia tetap memilih duduk sendiri dan melihat teman-temannya. Sehingga, Bobby yang melihat hal itu, ia lalu mengajari Don cara mendekati wanita. Namun meski sudah diajari Bobby, Don tetap memilih diam dan duduk sendiri. Melihat respon Don, Bobby lalu meminta pada Don untuk memainkan piano untuk mengiringi teman-temannya berdansa. Di tempat lain, Rans diadak Joycey ke asramanya, meskipun ada larangan seorang pria memasuki asrama wanita. Namun Joycey terus memaksa Rans untuk pergi ke kamar asramanya. Di dalam kamar, Rans merasa terkejut ketika ia tidak sengaja menemukan buku yang pernah ia berikan pada Joycey di waktu SD dulu. Di momen itu, Joycey menjelaskan kalau ia menyimpan buku itu agar ia selalu teringat pada Rans. Rans yang mendengar hal itu pun merasa terkejut karena ia tidak menyangka kalau Joycey ternyata sering memikirkan dirinya. Namun ketika mereka akan melakukan adegan yang kita inginkan, tiba-tiba hari-hari pun berlanjut. Pelatih Al dan pelatih Bolos terus melatih tim Dayung Washington untuk persiapan mengikuti turnamen regatta di kota Pogipsky di mana tim yang berhasil menjuarai turnamen regatta maka tim itu akan mewakili Amerika untuk mengikuti ajang Olympia de Berlin tahun 1936. Selain melatih tim Dayungnya, pelatih Al juga menganalisis permainan dari tim lawan yang akan menjadi lawan dari tim Dayung Washington. Setelah berminggu-minggu melatih dan menganalisis, pelatih Al menetapkan kalau tim Dayung juniornya yang akan mewakili Universitas Washington. Mendengar keputusan pelatih Al, pelatih Bolos menentangnya karena bagi pelatih Bolos, turnamen regatta adalah turnamen yang memerlukan pengalaman bertanding dan tim Dayung junior Washington sama sekali belum memiliki pengalaman tersebut. Pelatih Bolos juga menambahkan, jika pihak sponsor mengetahui kalau tim junior Washington yang akan bertanding, maka pihak sponsor akan menghentikan dana untuk tim Washington dan itu artinya, pelatih Al dan pelatih Bolos akan menjadi pengangguran karena tim Dayung Washington tidak memiliki sumber uang untuk melatih para pemainnya. Mendengar pernyataan dari pelatih Bolos, pelatih Al tetap pada keputusannya karena bagi pelatih Al, tim Dayung juniornya mampu memberikan keajaiban untuk memenangkan turnamen regatta di Pokipski dan karena pendapatnya tidak diterima pelatih Bolos pergi dari ruangan pelatih Al dengan perasaan sangat kecewa. Setelah pelatih Bolos pergi, pelatih Al meminta pendapat pada George tentang keputusannya dan George pun sependapat dengan pelatih Al karena bagi George, hanya tim junior Washington yang mampu membuat perahu buatannya melaju begitu cepat. Melihat respon positif dari George, pelatih Al pun akhirnya tersenyum. Beberapa hari kemudian, di depan mahasiswa Universitas Washington dan beberapa wartawan, pelatih Al mengumumkan kalau tim junior Washington yang akan mewakili Washington di turnamen regatta di Pokipski dan tim junior Washington yang mendengar hal itu merasa sangat terkejut sekaligus merasa sangat senang karena mereka tidak menyangka kalau tim junior Washington yang akan dibilih oleh pelatih Al untuk mengikuti turnamen dayung terbesar di Amerika di sisi lain kekhawatiran pelatih bolas juga terjadi pihak sponsor yang mendengar keputusan pelatih Al merasa sangat kecewa sehingga setelah acara pengumuman itu pihak sponsor mengancam akan berhenti mendanai tim yang dilatih oleh pelatih Al tidak sampai di situ sponsor itu juga mengancam akan berusaha agar pelatih Al dipecat dari jabatannya menjadi pelatih kepala dan akan digantikan oleh pelatih bolas namun pelatih bolas yang mendengar hal itu lalu mengatakan pada pihak sponsor kalau ia mendukung keputusan pelatih Al mendengar hal itu pihak sponsor pergi dengan perasaan sangat marah keesokan keesokan harinya sebagai perayaan atas terpilihnya tim dayung junior washington runs mengajak joycee makan di sebuah cafe dan di momen itu tanpa disengaja runs melihat ayahnya sedang membeli sebuah kayu di kota dan karena sudah 7 tahun tidak bertemu dengan sang ayah runs mencoba menemui ayahnya namun sang ayah justru menunjukkan sikap yang dingin dan seperti terlihat tidak menyesal telah meninggalkan runs saat usianya masih 14 tahun pertemuan dengan sang ayah ternyata membuat luka baru di hati runs sehingga ia menjadi pribadi yang pendiam karena terus memikirkan ayahnya di sisi lain pelatih al juga tidak bisa tidur karena terus memikirkan tim dayungnya karena ia sadar kalau lawan tim junior washington di turnamen regatta adalah lawan yang sangat sulit untuk dikalahkan dan faktanya dalam kurun waktu 20 tahun tim dayung washington belum pernah sekalipun menjuarai turnamen tersebut namun ketegangan pelatih al segera mencair setelah istrinya berhasil menenangkannya hari keberangkatan pun tiba di stasiun pagi itu tim washington diantar oleh masyarakat washington yang mendukungnya namun meski semua orang merasa bahagia rance masih murung karena masalah dengan sang ayah di sisi lain joycee yang saat itu mengantar rance dan berharap sebelum rance pergi ke pokipski ia akan mengungkapkan perasaannya harus merasa kecewa ketika rance lebih memilih diam dan masuk ke dalam keretanya dan sesampainya rance di dalam kereta ia teringat kalau selama ini masih ada orang yang peduli dengannya dan saat itu juga ia kembali menemui joycee untuk mengungkapkan perasaannya meski sudah sedikit lega karena telah mengungkapkan perasaannya pada joycee namun itu belum cukup untuk menghilangkan rasa kecewaran sepada ayahnya sehingga sepanjang perjalanan rance lebih suka duduk sendiri dan menjauh dari teman temannya bahkan rance juga menjadi orang yang mudah marah dan tidak seceria seperti biasanya sesampainya di baukipski pun sama saat sedang latihan semua tim dayung merasa sangat kecewa karena rance tidak berkonsentrasi dalam latihannya di momen itu pelatih al yang melihat rance mendayung dengan ritmenya sendiri lalu menasihati rance agar ia berkonsentrasi dan mengikuti instruksi dari bobby namun rance yang saat itu perasaannya sedang sangat kacau ia malah bersikap acuh dengan nasihat pelatih al sehingga pelatih al yang kecewa dengan sikap rance ia lalu mengganti posisi rance dengan pemain cadangan malam malam harinya rance yang merasa sudah tidak dibutuhkan lagi di dalam tim dayung washington ia memutuskan untuk pergi dari pokipski meski saat itu maurice sebagai sahabat sudah mencegahnya namun rance tidak mau mendengarnya dan di tengah ketegangan antara maurice dan rance joss tiba tiba datang dan meminta pada rance untuk membantu memoles perahunya mendengar permintaan george rance pun tidak bisa menolaknya sehingga ia dan george panjang malam memoles perahu yang akan digunakan tim washington di turnamen regatta sambil memoles perahu buatannya george bercerita tentang filosofi perahu dan orang-orang yang berada di dalamnya selain itu george lalu mengatakan pada rance kalau ayah rance adalah pria yang telah menyerah untuk mengasuh rance dan dalam pandangan george rance bukanlah pria yang mudah menyerah sama seperti ayahnya mendengar kata-kata george rance pun sadar kalau ia tidak bisa mengabaikan semua yang telah ia perjuangkan rance juga menyadari kalau selama ini hanya tim dayunglah satu-satunya keluarga yang ia miliki keesokan paginya rance dengan segala kerendahan hati ia menemui pelatih al untuk meminta maaf dan meminta pada pelatih al agar ia diizinkan kembali memperkuat tim dayung Washington dan pelatih al yang mendengar hal itu lalu memberikan kesempatan pada rance untuk kembali memperkuat tim dayung sebelum pertandingan dimulai tim Washington dianggap sebagai tim yang sangat lemah dan sama sekali tidak diunggulkan bahkan media dan semua penonton di sana juga sangat meremehkan tim Washington meskipun demikian pelatih al tetap memberikan arahan dan meyakinkan anak asuknya kalau tim Washington bisa menjadi juara di turnamen regatta setelah semua persiapan selesai pertandingan pun dimulai masa sup Washington 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 is passing move Washington is going to do Tim Washington memenangkan turnamen regatta Di momen itu, pelatih Al seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Selain itu, karena tim Washington berhasil memenangkan turnamen regatta Maka tim Washington akan mewakili Amerika untuk cabang olahraga dayung di Olympia de Berlin tahun 1936 Malam harinya, di sebuah restoran di kota Bokipski Tim dayung Washington mengadakan festa untuk merayakan kemenangannya Di sana juga ada wartawan yang mewawancarai para pemain Washington Dan saat Russ mendapat kesempatan untuk wawancara Ia justru lebih sering memuji Joyce Sehingga, Joyce yang sedang mendengarkan radio merasa sangat bahagia ketika ia tahu kalau Russ tidak pernah melupakannya Di tengah-tengah kebahagiaan para pemain Washington Pelatih Al justru mendapatkan masalah baru Dimana malam itu, seorang pria dari Federasi Dayung Amerika mengatakan pada pelatih Al Kalau tim Washington tidak bisa berangkat ke Olympia de Berlin Karena saat ini, negara sedang mengalami krisis ekonomi Dan tidak ada anggaran untuk membiayai keberangkatan tim dayungnya Sehingga, Federasi Dayung meminta pada pelatih Al Jika tim dayung Washington tetap ingin berangkat ke Berlin Maka tim Washington harus menyiapkan uang sebesar 5.000 dolar dalam waktu satu minggu Dan jika tidak bisa, maka tim Washington akan digantikan tim lain yang mampu membayar 5.000 dolar pada federasi Mendengar hal itu, pelatih Al merasa sangat bingung Mengingat untuk saat ini, rasanya tidak mungkin jika harus mengumpulkan uang sebanyak 5.000 dolar dalam waktu satu minggu Setelah kepulangan dari Bokipski, pelatih Al mengadakan pertemuan dan membahas masalahnya dengan para petinggi Universitas Washington Namun dari pertemuan itu, tim Washington tidak mendapatkan solusi Sampai akhirnya, pelatih Al mempunyai ide Ia menemui kenalannya yang merupakan seorang wartawan lokal Untuk mengadakan galang dana demi keberangkatan tim Washington ke Berlin Dan setelah beredarnya surat kabar dan wawancara pelatih Al di radio Seluruh masyarakat Washington tergerak hatinya untuk membantu tim Washington pergi ke Olympia de Berlin Satu minggu pun berlalu Meskipun semua orang telah berjuang untuk mengumpulkan uang Namun uang 5.000 dolar tidak juga terkumpul Sehingga pelatih Al merasa sangat putus asa Dan di tengah-tengah keputus asaannya Tiba-tiba pelatih dayung tim Kal yaitu pelatih Kai Datang menemui pelatih Al Di momen itu, pelatih Al sudah berburuk sangka pada pelatih Kai Kalau pelatih Kai akan menertawakan pelatih Al Karena untuk saat ini, tim Washington akan gagal pergi ke Berlin Namun semua pikiran negatif pelatih Al segera hilang Ketika pelatih Kai bersedia memberi pinjaman uang sebanyak 300 dolar pada tim Washington Karena bagi pelatih Kai, untuk saat ini hanya tim Washington yang layak pergi ke Berlin mewakili Amerika Mendengar kebaikan dari pelatih Kai, pelatih Al merasa sangat lega Olympia de Berlin tahun 1936 pun akan segera dimulai Dan para mahasiswa Washington terlihat sangat antusias menyaksikan acara pembukaan olimpiade di aula kampus Dan setelah itu, pertandingan di fase grup pun akan segera dimulai Dimana tim Amerika akan menghadapi tim dayung dari Inggris, Cekolovskia, dan Perancis Di pertandingan itu, tim Amerika berhasil meraih kemenangan dengan mudah Bahkan, kecepatan tim Amerika berhasil mencatatkan rekor dunia baru di cabang olahraga dayung Setelah kemenangan itu, tim Washington kembali mendapat masalah baru Dimana Don sebagai pemain yang mengatur kecepatan perahu Tiba-tiba terkena demam yang sangat parah Sehingga, saat tim Washington sedang melihat pertandingan dayung Untuk mengetahui tim mana yang akan menjadi lawan di babak final Don tiba-tiba pingsan Setelah diperiksa dokter, kondisi Don benar-benar mengkhawatirkan Karena untuk penyakit yang Don alami Dokter mengatakan kalau Don mustahil bisa memperkuat tim Amerika di babak final Selain masalah Don, tim Amerika juga mendapat masalah baru dari komite olimpiade dayung Karena untuk jalur di pertandingan final, tim Amerika ditempatkan di jalur paling luar Sehingga, hal itu sangat merugikan untuk tim Amerika Dan pelatih Al yang merasa sangat dicurangi Ia lalu mendatangi ketua komite keruangannya untuk memprotes tentang pembagian jalur di final Di momen itu, dengan penuh amarah, pelatih Al mengatakan Dalam peraturan olahraga dayung Tim yang mendapatkan kemenangan terbaik di pertandingan fase grup Seharusnya saat pertandingan final, tim itu ditempatkan di jalur dalam Mendengar semua protes dari pelatih Al Ketua komite hanya mengatakan kalau itu sudah menjadi keputusan dari pemerintah Jerman Mendengar jawaban itu, pelatih Al merasa sangat kecewa Hari pertandingan final pun tiba Dan kondisi kesehatan Don juga belum membaik Namun karena keinginannya terus bertanding Don memaksakan dirinya untuk tetap berada di atas perahu Sementara itu, saat pelatih Al memberikan arahan untuk tim Amerika Semua tim dayung terlihat tidak begitu bersemangat seperti biasanya Karena kondisi tim Amerika saat ini yang sangat tidak diuntungkan Saat tanda pertandingan dimulai, Bobby tidak mendengar aba-aba dari wasit karena posisinya yang terlalu jauh Sehingga, di awal pertandingan tim Amerika jauh tertinggal dari tim Jerman, Italia, Hungaria, Swiss, dan Inggris Perlahan dengan tekat yang kuat Saat perahu telah melaju di jarak 500 meter Tim Amerika berhasil mendahului tim Hungaria dan Swiss Dan karena kecepatan yang Bobby instruksikan pada Don berjalan lancar Tim Amerika berhasil bersaing untuk memperebutkan juara pertama Dan saat jalur pertandingan menyisakan 300 meter Tim Jerman, Tim Italia, dan Tim Amerika menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik Karena dari ketiga tim itu, saling bergantian berada di posisi pertama Suasana menjadi begitu hening ketika wasit sedang menunggu foto di garis finis sedang dicetak Dan setelah itu Amerika! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton